hai oke kawan-kawan terima kasih yang sudah mau mengklik dan menyimak video ini ya Nah jadi di video kali ini saya akan membuat filter aquarium akan tetapi filter ini tidak menggunakan box kawan-kawan nah caranya gini kawan-kawan ini kan ada pompa aquarium merek dikarya dengan model HK 1200 kawan-kawan saya buka ya filter ini di dalam aquarium akan tetapi tidak menggunakan tidak menggunakan media box untuk wadah kapasnya kawan-kawan nah ini alat-alatnya ini nanti akan saya jelaskan ya ini yang pertama terutama mesin ini mesin udah jelas pasti kit saya gunakan ini ini untuk menyaring kotoran juga Hai nama filternya apa nah ini kawan-kawan ini namanya quick filter kawan-kawan kelihatan ya quick filter itu seperti ini kawan-kawan nah ini pelindungnya ini tidak saya gunakan oke quick filternya ini saya buka ya di dalamnya ini sudah ada stereo of biofoam atau kapasnya kawan-kawan jadi Anda tidak perlu beli lagi kapas filter yang lain kawan-kawan ini sudah tersedia di lingkarannya ini ya sudah satu set begitu kawan-kawan hai 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 oke ini ya mesin dan quick filter ini akan saya hubungkan kawan-kawan seperti ini ini dipasang di sini kawan-kawan seperti ini ya ini udah pas dan komparti pelia nah ini nanti akan saya gunakan di aquarium ukuran 45 cm kawan-kawan nanti output airnya itu akan keluar dari sini untuk oksigen tambahan selangnya ini saya pakai ya lihat video saya yang sebelumnya apa sih fungsi selang putih pada pompa akuarium itu ada fungsinya tentunya kawan-kawan jadi Hai selang ini ada digunakan untuk menambahkan oksigen di dalam air kawan-kawan nah caranya bagaimana Mas ini nanti selangnya ini harus ini selangnya terkena udara ya diletakkan dimana dipasang atau dipasang dimana di sini ya nih ini yang ini yang kecil ini ini saya lepas saya lepas seperti ini kemudian saya pasang kawan-kawan ini saya pasang di sini ya Hai seperti ini Oke udah jadi seperti ini kawan-kawan cara memasangnya udah jadi pokoknya Oke ini akan saya pasang di aquarium 40 cm ini kawan-kawan kita lihat videonya ya Nah ini dia kawan-kawan filter aquarium tanpa menggunakan buku kawan-kawan seperti ini nah Mas ini itu kok ada udaranya Mas nah udara ini sumber dari selang ini kawan-kawan selang ini loh selang ini kan enggak kena air kawan-kawan Nah jika saya celupkan dalam air selang ini lho selang penghubungnya dalam mesin ini saya letakkan dalam air itu enggak ada oksigennya kawan-kawan tuh tuh itu dia enggak ada oksigennya kan tapi nih ini saya telupkan dalam air nih jika ini selangnya ini saya angkat atau terkena udara pasti ada oksigennya kawan-kawan tuh seperti itu Nah ini dia fungsi dari selangnya ini seperti ini dan filter penyaringnya itu yang mana Thomas itu loh yang bulat-bulat ini kawan-kawan ini namanya quick filter ya untuk menghubungkan ke mesin dan itu sebagai penyaring kotoran juga kawan-kawan sangat bagus untuk aquarium besar maupun kecil tergantung ukuran mesinnya ya seperti ini jika dari jauh nah ini dia jika kalian ingin mempraktikan silahkan dan belum memiliki alatnya silahkan tersedia di toko-toko aquarium terdekat di kota anda tentunya ini alatnya harganya murah ya quick filter itu sama mesin-mesinnya itu harganya terjangkau semua kok tidak mahal-mahal tentunya nah jadi seperti ini kawan-kawan filter aquarium tanpa menggunakan box cuma menggunakan quick filter dan mesin saja ya tuh ini bukti dari saya atau pembuktian dari saya komponen-komponen dari mesin aquarium itu ada fungsinya sendiri-sendiri ya kawan-kawan jadi jika ada pertanyaan silahkan nanti akan saya jawab ya apa sih fungsi dari selang dari katup dari pelindungnya ini kawan-kawan nah nih jika selangnya ini saya letakkan dalam air kembali ya itu enggak ada oksigennya kawan-kawan tuh ya enggak selangnya yang ini loh nah ini ini kan saya letakkan dalam air tahu saya celupkan tahu tapi kalau terkena udara sedikit saja itu ada oksigennya kawan-kawan Oke ini dia ya emm filter aquarium tanpa menggunakan box itu dalamnya sudah ada kapas filternya kalian enggak perlu beli lagi kalau mau ditambahkan silakan jika Anda suka dengan video video ini silakan like jika ingin mengikuti channelnya Muja Wong Jogja silakan subscribe ya kawan-kawan agar saya juga lebih semangat membuat video atau konten-konten yang bermanfaat untuk saya Anda dan kalian semua tentunya pokoknya ya jadi oke sekian dulu video kali ini see you next time Terima kasih yang sudah bisa mengetik dan mau menonton bye bye kawan-kawan